Kuliah umum dengan tema bahaya korupsi untuk generasi muda diselenggarakan dalam rangka hari anti korupsi yang diperingati setiap tanggal 9 Desember Kuliah umum disampaikan langsung oleh mantan anggota KPKRI Priody 2007-2009 Antasari Azhar Hadir pula rektor, dosen dan sivitas akademik kampus Unaja, serta ratusan mahasiswa Unaja Kuliah umum tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait bahaya korupsi serta mencegah tindak pidana korupsi yang saat ini marak di Indonesia Pada kuliah umum Antasari Azhar menyampaikan peran mahasiswa sangat dibutuhkan dalam pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya di Jambi Mantan ketua KPK ini berharap kampus dapat membantu KPK dengan membentuk komunitas anti korupsi Bukan berapa tenaga orang, bukan berapa orang koruptor, bukan itu hitungannya Ini bagaimana upaya pelayanan publik Nah disini pekerjaan masyarakat bisa berbuat Bentuk komunitas, ada 10-20 orang misalnya Tusun konsep apa kelemahannya apabilitas di Jambi Datangin yang bersangkutan Wakil rektor satu bagian akademik Universitas Adiwangsa Jambi, Brestina Gultop, mengatakan Kuliah umum dengan mengundang Antasari Azhar diselenggarakan Karena dampak negatif dari korupsi sendiri sangat besar untuk negara Pihaknya berharap dengan kuliah umum, generasi muda kedepannya dapat mencugah dan memberantas korupsi Mengundang Bapak Antasari Azhar, yang mana kita ketahui bahwa Bapak Antasari Azhar adalah mantan ketua KPK Republik Indonesia Beliau akan memberikan kuliah umum kepada mahasiswa-mahasiswi Universitas Adiwangsa Jambi Yang bertemakan bahaya korupsi bagi generasi muda Seperti kita ketahui bahwa korupsi itu merupakan dampak negatif yang sangat besar sekali untuk Republik Indonesia Ita Rizki, Jek TV melaporkan